Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita dari kelompok 3 dengan mata kuliah teknologi pengelolaan HAMA Dengan dosen pengampu yaitu Ibu Cimaitu Soliha Disini kita dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Nurul Anissa dengan nim belakang 155 Saya Azhahara Farhan dengan nim akhir 172 Saya Kalia Saraswati dengan nim akhir 154 Saya Arifana Rafi Oktavia dengan nim akhir 144 Dan saya Mutiara Olya Ramawati dengan nim akhir 143 Nah disini kita akan mengidentifikasi HAMA dari komoditas tanaman cabai Yang berlokasi di kebun Wedo Martani, Fakultas Pertanian UPN Veteran, Yogyakarta Lahan yang kami gunakan dalam identifikasi HAMA pada tanaman cabai Terletak di Wedo Martani, Ngempelak, Sleman, Yogyakarta Populasi tanaman cabai sebanyak 192 tanaman Ada pun sampel yang kami gunakan adalah 20 tanaman Disana kami mendapatkan HAMA berupa Lalat penggorok daun, kutu kebul, serta lalat buah Salah satu HAMA yang sering dijumpai dan merugikan tanaman adalah HAMA live miner atau biasanya disebut penggorok daun HAMA penggorok daun ini banyak menyerang pada komunitas cabai, tomat, kentang, dan beberapa jenis sayuran lainnya Live miner atau lalat penggorok daun memiliki nama latin Lirio Miza SP HAMA ini menyerang tanaman ketika hidup dalam fase larva Lalat putina dewasa setelah melalui perkawinan akan bertelur dengan cara menusukan ovipositannya pada daun Setelah menetas, telur-telur tersebut menjadi larva Larva-larva tersebut memakan daun pada bagian dalam atau mesofil Larva lalat Lirio Miza akan terus memakan mesofil daun selama beberapa hari Sehingga menekan bekas berupa garis putih memanjang dan berbelok-belok pada seluruh permukaan daun Serangan akan berhenti setelah larva tersebut menjadi lalat dewasa Kutu kebul atau bemisiyata baci merupakan hama yang berukuran kecil dan berwarna putih Hama ini merupakan hama utama tanaman cabai di Indonesia Hama kutu kebul dapat menyebabkan penyakit gemini pada tanaman cabai Hama ini dapat menimbulkan gejala berupa klorosis atau kuning daun, mengkerutnya daun, serta apabila serangan parah dapat menyebabkan tanaman menjadi kerdil Pengendalian yang dapat dilakukan untuk membasmi kutu kebul yaitu dengan menggunakan musuh alami Yaitu dengan kumbang koksi atau dengan melakukan pergiliran tanaman Selain itu dapat juga menggunakan insektisida yang sesuai Grosophila melanogaster atau lalat buah merupakan salah satu hama yang menyerang tanaman cabai Memiliki siklus hidup yang pendek yaitu berkisar 2 minggu Nah pada lalat dewasa akan meletakkan telurnya di dalam buah Dan saat menetas larva tersebut akan memakan daging buah hingga buah cabai akan mengalami kerusakan dan gugur sebelum panik Gejala yang dapat dilihat yaitu lalat buah akan terlihat pada cabai yang masih muda Akan menyebabkan tangkai akan menguning dan buah akan mengalami keguguran Pada buah cabai yang terserang hama tersebut ini akan terdapat titik hitam bekas tusukan lalat buah untuk meletakkan telurnya Berikut merupakan penampakan dari lalat buah yang terdapat di lapangan Selanjutnya pengendalian yang dapat kita lakukan yaitu dengan melakukan sanitasi lahan Dengan mengumpulkan dan membakar buah yang busuk akibat larva dari lalat buah Selanjutnya dianjurkan jangan menenam tanaman cabai di lahan bekas tanaman inang seperti timun, gambas, dan pare Selanjutnya juga dapat menggunakan perangkap antraktan metil eogeno lalat buah Pada perhitungan kerusakan menggunakan rumus IS sama dengan sigma N dikali dengan V Dibagi dengan Z dikali N dikali dengan 100% Dimana IS adalah intensitas serangan dalam persen Kemudian N adalah jumlah tanaman atau bagian tanaman pada skala V V adalah nilai skala kerusakan tanaman N adalah jumlah tanaman atau bagian tanaman contoh yang diamati Dan Z adalah skala kerusakan tertinggi Pada pengamatan yang telah kami lakukan Dipilih 20 sampel Yang memiliki skala kerusakan 0 atau tidak memiliki kerusakan sebanyak 5 tanaman Skala kerusakan 1 sebanyak 11 tanaman Tanaman dengan skala kerusakan 2 sebanyak 4 tanaman Dan tidak ada tanaman yang memiliki skala kerusakan 3 dan 4 Sehingga nilai intensitas serangan yang didapatkan adalah sebesar 19% Berdasarkan nilai intensitas serangan yang didapatkan Kerusakan padelahan tersebut termasuk ke dalam kerusakan ringan Sehingga pengendalian yang dapat kita lakukan diantaranya adalah pengendalian mekanis Yaitu dengan mematikan hama tersebut secara langsung Atau melakukan pengendalian fisik dengan mengubah kondisi lingkungan Agar tidak sesuai dengan hama Atau menggunakan musuh alami Atau disebut dengan pengendalian biologis Demikian video identifikasi yang dapat kelompok 3 sampaikan Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh